Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sukamara menggelar musyawarah cabang yang berlangsung di aula kantor bupati setempat pada Rabu pagi. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran kepengurusan Kuartcap Sukamara dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi, mewakili Bupati Sukamara Haji Windu Subagio selaku Ketua Menjelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Sukamara. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Sukamara Haji Ahmad Junaini mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut yakni guna menyusun rencana kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sukamara tahun 2020-2025. Selain itu, musyawarah tersebut juga untuk memilih Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sukamara priode 2020-2025 dan memilih tim permuatur untuk menentukan andalan Kuartir Cabang Sukamara, Badan Kelengkatan Kuartir, dan Majelis Pembimbing Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sukamara pada masa bakti 2020-2025. Ia menambahkan bahwa musyawarah gerakan Pramuka Ketua Kuartir Cabang Sukamara sebenarnya dilaksanakan pada tahun 2020 lalu karena pandemi COVID-19 maka dapat dilaksanakan pada tahun ini. Ia melanjutkan bahwa di Kaldeng, ia telah melaksanakan musyawarah tersebut pada Ketua Kabupaten ini berapa yang disampaikan tadi, terutama adalah kita mengusun rencana kerja, program-program yang akan dilaksanakan baik yang sudah dilaksanakan, yang terutama yang belum dilaksanakan akan kita programkan lagi. Kedua adalah menyelaraskan program kegiatan tersebut dan yang ketiga adalah yang tidak terpenting adalah memilih pengurus baru, keluar dan sebagainya. untuk pengurusan rasanya 2021-2025, 4 tahun saja, kenapa 4 tahun seharusnya ini berakhirnya 2020 karena adanya daripada musibah pandemi COVID-19 maka ditunda dan Alhamdulillah Sukamara ini kenayang nomor tiga yang telah melaksanakan daripada musyawarah ini. Sebelumnya ada dikatingan sama Anda dan Sukamara. Dari Kebupaten Sukamara, Jebri Baringjam TV